Pemirsa Gubernur Jawa Barat melakukan groundbreaking dua jalan layang atau flyover di kota Bandung, yaitu Jalan Jakarta dan Laswi siang tadi. Menurut Gubernur, pembangunan dua jalan layang tersebut memakan APBD Jawa Barat dengan total mendekati 100 miliar rupiah. Gubernur Jawa Barat melakukan groundbreaking dua jalan layang atau flyover di Jalan Jakarta dan Laswi selasa siang. Selain di Jalan Jakarta dan Laswi, pihaknya pun menandatangani prasasti flyover di Sukabumi. Tidak hanya itu pihaknya pun akan mengakomodasi permintaan pembangunan underpass di Depok. Menurut Gubernur yang akrab di Sapaimil tersebut, pihaknya akan memfasilitasi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Pembangunan jalan layang di Jalan Jakarta dan Laswi memakan APBD Jabar total mendekati 100 miliar rupiah. Nah, tahun ini dibagi dua tahap ya, karena situasi itu di Jalan Jakarta ini dan di Laswi. Dan nanti disesuaikan sesuai kajian dari Disrup dan PU Kota Bandung. Kalau butuhnya tujuh ya kita fasilitas. Saya masih ada empat tahun, ya tiap tahun minimal dua pun. Tiga komunikasi aja, Alhamdulillah. Sementara itu, Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengatakan, saat ini baru Jalan Layang di Jalan Jakarta dan Laswi yang akan dibangun karena baru detail engineering desain kedua jalan tersebut yang sudah selesai. Tapi pihaknya masih mengajukan pembangunan Jalan Layang lainnya. Pembangunan kedua Jalan Layang tersebut melalui dua tahap. Panjang jembatan layang di Jalan Jakarta mencapai 500 meter sedangkan Laswi 520 meter. Budi Hartati, Bandung TV